Satu keluarga tiga orang pergi keluar untuk merampok. Jangan bergerak, merampok di sini. Apakah kali pertama merampok? Kenapa kamu tahu? Tanpa diduga, pria berbaju merah tidak panik, tetapi malah mengajari mereka lebih banyak. Melihat kalian berdua, tanganmu gemetar, mulutmu juga gemetar, tidak profesional sama sekali. Apakah kamu masih membawa bayi ketika kamu pergi merampok? Sang suami dengan panik, berteriak dengan keras, bagaimana kok, mari berikan uang ke sini. Pria ini juga sangat sopan, segera menarik 100 ribu yuan. Ambil dan belikan susu untuk anakmu. Kedua orang ini sangat senang dan berpikir kasus perampokan yang berhasil. Tidak terduga, pria itu baru naik mobil segera mengeluarkan senapan mesin dan menunjukkannya. Ini adalah apa? Jika kamu akan merampok, setidaknya gunakan ini. Astaga, ternyata di industri yang sama, mereka berdua goyah, hampir berlutut di depan pria ini. Tidak terduga sang pria ini tersenyum. Aku berikan keduanya. Kemudian dia ke belakang, mengeluarkan sebuah kantong senjata. Berikan anakmu sebagai hadiah pertemuan. Astaga, tidak terduga bahwa pertama kali mereka pergi merampok, mereka bertemu dengan seorang pria dan memberi mereka tas senjata. Pria ini bernama Atiang, satu tahun yang lalu, dia masih warga negara yang baik yang taat hukum. Kasus perampokan membuatnya masuk ke jalur kriminal. Hari itu, Atiang bersama rekannya membawa 500 ribu yuan ke bank untuk mengirim, tidak terduga, macet, dia sakit perut. Atiang turun mobil untuk pergi ke toilet. Ketika dia kembali, para bandit membunuh rekan kerjanya dan mengambil 5 juta yuan. Atiang pergi ke kantor polisi untuk melapor, tetapi Tia Soai curiga bahwa dia adalah dalangnya. Kalau begitu kebetulan sekali, kamu sakit perut dan kamu juga sering terjebak macet. Atiang menjadi tersangka terbesar dalam kasus ini. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia tidak dapat membuktikan diri dia bersih. Saat ini bos perusahaan ke kantor polisi, Atiang seperti melihat penyelamat, memohon padanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi dia tidak secara aktif membantunya, tetapi juga curiga bahwa dia adalah kaki tangan. Kemudian dengan marah pergi. Istri Atiang, setelah mendengar berita itu, membawa perutnya yang hamil ke kantor polisi. Tapi dia kurang tahu bahwa Atiang sekarang dipukuli untuk diinterogasi. Dia duduk di luar menunggu 5 jam, tiba-tiba perutnya sakit, wajahnya pucat. Orang-orang di kantor polisi melihat ini dan segera membawanya ke rumah sakit. Tangisan bayi terdengar, Atiang sudah menjadi ayah. Tapi sang dokter mengatakan dengannya karena kondisi ibu terlalu lemah, dia meninggal. Atiang setelah tahu berita itu segera gugup, jatuh dari kursi. Dia pergi mencari bos, ingin mendapatkan gaji 200 ribu yuan. Tapi diusir keluar oleh penjaga. Pada malam hari itu Atiang kembali rumah, di hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, semua berubah menjadi kebencian. Kebesokan hari, Atiang memegang pistol menangkap putri bosnya adalah Tiemai untuk mengancam. Lalu culik dia ke pulau. Tiemai diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mendengarkan Atiang meminum alkohol untuk melampiaskan amarahnya. Atiang berkata dia bikin seperti ini karena ayah Tiemai merusak rumahnya. 10 tahun, Atiang bekerja keras dan mengabdikan diri untuk perusahaan, tetapi dia tidak mau membantu Atiang. Bahkan gajinya juga tidak dibayar. Memaksanya ke langkah terakhir. Tiemai menjelaskan tetapi tidak berhasil, itu membuat Atiang semakin gila. Kalian berdua sangat mirip. Hanya tahu manfaat diri aja. Pada saat yang sama, bos dan polisi sama-sama menunggu di telepon. Di ujung lain telepon, Atiang menuntut 20 ribu uang tebusan untuk para sandera. Tapi Tiemai tidak tahu nasibnya, mengubah uang tebusan dari 200 ribu menjadi 10 juta. Atiang setelah dengar, tercengang. Dia sangat marah sehingga dia menggaruk kepalanya. Tiemai berpikir dia pintar dan berkata, jika kamu mengambil 10 juta yuan, kamu dapat membesarkan putramu. Ini salah ayahku untukmu, kamu harus mengambil semua keuntungan dan usahamu kembali. Bagaimana? Gadis ini diculik tapi dia tidak khawatir tentang keamanan dirinya. Bahkan secara aktif meningkatkan tebusan. Berkata ayahnya tidak bisa memberi tahu polisi. Sebenarnya Atiang melihat bawahan bosnya letakkan tebusan di jalan, tanpa polisi di sekitar. Dia segera menyelinap ke kerumunan, mengambil tas. Tidak terduga polisi sudah menyergap dan mulai mengejarnya. Adegan menjadi kacau, Atiang hendak melarikan diri ketika tiba-tiba, polisi Tia Soai mengeluarkan senjatanya. Tapi tanpa diduga dia menembak mati seorang murid wanita. Atiang dengan marah kembali pulau, tapi diam-diam diserang oleh Tiemai. Setelah beberapa saat berkelahi, dua orang melihat berita di TV. Katakanlah dia mencuri senjata polisi, dan terlebih lagi menembak dan membunuh seorang murid wanita. Seorang tin tidak terduga bahwa polisi tanpa malu-malu akan menyalahkan dia di kepalanya, dia mengkritik Tiemai karena menjualnya. Bahkan biarkan bosnya memberi tahu ke polisi. Sekarang dia sudah menjadi pembunuh. Tiemai, setelah mendengar bahwa ayahnya melapor ke polisi, sangat sedih, berpikir bahwa ayahnya telah meninggalkan putri ini. Tidak lama, ayah Tiemai terluka, dia tidak bisa tahan lagi dan ingin kembali. A Tiang melihatnya menyedihkan dan membawanya kembali. Tiemai menawarkan untuk membantunya membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia kemudian bergegas ke rumah sakit untuk memohon kepada ayahnya untuk membantu A Tiang, tetapi tanpa diduga, dia hanya memiliki uang di matanya. Pada dasarnya tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Tiemai dengan kecewa berlangkah ke lift. Dia bersama A Tiang pergi minum alkohol dan memutuskan untuk tidak kembali rumah lagi. Pada saat ini di warung alkohol, seseorang menggertak seorang wanita, Tiemai segera berdiri dan memberi pelajaran pada pria itu. A Tiang berdiri di belakangnya untuk mendukungnya, bajingan itu dipukuli sampai dia tidak bisa tampil seperti manusia, tetapi tidak berani berbicara. Dua orang merasakan perasaan menjadi orang jahat untuk pertama kalinya. Pada malam hari itu, Tia Soai berjaga di luar kamar sakit putra A Tiang. Sebenarnya dia sudah datang. Tia Soai segera mengejar. Berbalik kepala, sebenarnya itu adalah Tiemai. Dia menyadari ini adalah trik. A Tiang dengan mudah membawa putranya pergi. Tia Soai sekali lagi kehilangan bidikannya, menjatuhkan mangkuk nasinya. Dua orang kembali pulau, melihat anak bahagia, mereka juga merasa bahagia. Setelah periode kontak, kedua belah pihak jatuh cinta. Anak itu telah kembali ke ayahnya, tetapi yang satu adalah seorang pria dengan pekerjaan besar, yang lain adalah seorang wanita muda, bagaimana dia bisa merawat seorang anak. Mereka menyimpan senjata mereka, pergi ke tempat penitipan anak. Pelajari cara memberi makan bayi, mengganti popok, menyeka diri sendiri. Malam itu dua orang memegang uang sisa, mereka memesan dua piring nasi goreng. Melihat pria berbaju merah yang duduk di sebelah meja penuh makanan, mereka berdua saling melirik. Baru keluar pintu, mereka ingin merampok uang lawan. Tanpa diduga, pria ini tidak hanya tidak takut, tetapi juga mengajari mereka cara merampok. Dan dengan murah hati memberi mereka 100 ribu yuan, pistol dan sekantong amunisi. Dikatakan sebagai hadiah pertemuan untuk anak itu. Dua orang kembali rumah, selamat atas misi bisnis pertama yang membawa kembali rampasan. Mereka memutuskan untuk membuat lebih besar nanti. A tiang mengira dia sudah menjadi penjahat, mengapa tidak menjadi penjahat yang benar? Dua orang bekerja sama, mulai membuat sumpah. Saya Cao Tiang Lap. Saya Tuyet Chin Lan. Ambil hidupku untuk bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi perampok yang salah dengan cita-cita, dan tidak akan menyesalinya sampai kamu mati. Sang wanita ini baru turun dari mobil dengan kaki panjang, membuat semua pria di depan persona. Tapi hanya satu detik kemudian, dia mengeluarkan pistol dan meledakkan mobil polisi di sisi yang berlawanan. Satu tembakan, tembakan lain, di sekitar peluru api meledak. Dia langsung memprovokasi polisi. Suaminya adalah A Tiang yang sedang di lantai untuk melanggar garis perdagangan narkoba, kecuali untuk membunuh kejahatan. Ini adalah pasangan paling saleh di Hong Kong. Mereka mengambil semua uang curian dan membaginya di antara orang-orang miskin. Ketika mereka kembali rumah, mereka mulai mencatat pencapaian mereka. Hari ini saya memberi pelajaran pada pengedar narkoba. Suruh mereka mencuci rambut dengan candu, singkirkan penjahat. Sehari sebelumnya, dia naik perahu untuk melawan gangster, keesokan harinya dia membubarkan perdagangan senjata. Dua orang memegang pistol dengan lembut menyerang. Jangan lupa tunjukkan kasih sayang lalu pergi. Hari itu, kedua orang itu melihat berita bahwa bos mencuri gaji karyawan di TV. Dia memutuskan untuk ajarin dia satu permainan. Dua orang menyandranya, lalu memaksanya berlutut dan menceritakan semua kejahatannya di depan media. Orang-orang di sini semuanya telah menjual hidup Anda kepada Anda, membantu Anda menghasilkan uang, bukan? Setelah selesai kata, menembak tembakan ke pahanya. Lawannya segera mengakui salah. Menerima berita bahwa polisi bergegas masuk, mengepung seluruh area. Tapi kedua orang ini tidak takut, bahkan mereka masih berbicara dengan orang di sekitar. Ketika polisi melihat senjata di tangan mereka, mereka ragu-ragu untuk mendekat. A tiang mulai mengancam sandera. Seorang polisi kulit putih tak berdaya datang ke depan. Dua orang menodongkan pistol ke kepalanya, bahkan meminta wartawan untuk mengambil gambar dan menggambar ikon untuknya. Tindakan ini membuat kerumunan sangat menarik. Kesempatan sudah datang, dua orang mengendarai mobil tinggi berlari jauh, saat ini polisi mulai melakukan pengejaran. Bagaimana akhir dari polisi jahat itu? Hari itu kedua orang membawa anak ke laut untuk berenang, tiba-tiba muncul sebuah sampan dari jauh. Itu polisi yang mengejar mereka ke rumah mereka. Polisi ke pulau itu, dikepung di semua sisi. Dua orang melihat ini dan mengambil senjata mereka dan berjalan keluar. Mulai menembak terus-menerus. Tim satu hancur, sampan polisi masih terus berdatangan. Tidak terduga dua orang ini terkena peluru. Dengan mundur lemas ke dalam rumah. Pada saat ini, polisi kembali melaporkan situasi, memanggil lebih banyak bala bantuan. Kedua orang itu tidak ingin melibatkan anak yang sedang tidur, jadi mereka meletakkan bayi itu di atas kapal dan mengirimkannya ke polisi. Ayah Tiemai juga datang untuk minta memohonkan. Tapi polisi tidak peduli, mereka tetap menginginkan mereka mati. Polisi di helikopter menembak dengan gila, ada juga lubang yang tak terhitung jumlahnya di langit-langit. Dua orang kena peluru beruntun tapi masih saling berpelukan. Sebentar lagi, polisi membawa orang masuk untuk memeriksa. Melihat dua orang mati saling berpelukan erat, mereka tertawa. Tidak terduga satu detik kemudian, semua orang mati di luat api. Sampai jumpa di video selanjutnya.